Puluhan pelajar SMK dari Magelang diserang sekelompok orang yang diduga dari salah satu SMK negeri di kota Semarang. Akibat kejadian tersebut, dua pelajar dirawat di rumah sakit puluhan lainnya diamankan polisi. Polisi mengamankan 58 pelajar usai terlibat perkelahian di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Banyumanik, Semarang. Diduga perkelahian tersebut melibatkan pelajar SMK Swasta Magelang dengan dua SMK negeri di kota Semarang. Peristiwa bermula saat puluhan pelajar SMK dari Magelang perjalanan pulang usai bersilaturahmi dengan sejumlah pelajar SMK negeri di Semarang. Berniat begantar pulang hingga perbatasan, tiba-tiba sekelompok pelajar dari SMK lain menyerang rombongan tersebut. Kapolsek Banyumanik, Kompol Ali Santoso mengatakan puluhan pelajar diamankan untuk menyelamatkan mereka dari amukan warga karena aksi perkelahian terjadi hingga diperbukiman warga. Akibat peristiwa ini, dua korban luka terkena bedah tajam dan dirawat di rumah sakit Banyumanik. Ada enam saksi, siapa yang mengetahui pelatunya. Hal-hal ini pelatunya masih dalam lidik, perlu pendalaman, dan kita sudah mempunyai identitas para pelatunya. Kita perlu pendalaman dulu, kita nanti tindakan lanjutin para pelatunya. Terima kasih. Terima kasih.